Oke saudara-saudara, mari kita tengok tunjukkan dina koplak yang datang dari negerinya untuk menghancurkan pasaran welder Indonesia. Coba tengok hasilnya. Ini namanya taik apa namanya? Taik apa namanya ini? Taik babi? Tengok kau kirim jauh-jauh untuk apa di Cingitong. Ini dia semua ngelas ini, hancur. Nah nanti orang Indonesia yang menyelesaikan ini. Dikerinda lagi, dipakusi lagi sama orang Indonesia. Ini tong-tong ini ngelas terus ya. Malah otaknya jauh-jauh datang dari kampungnya untuk ngancurin aja ini. Apa biaya datang dari Cina hanya untuk menghancurkan perjalanan Indonesia? Ini sangat. Ini bukanlah. Ini karena, jangan lupa ketika itu menang. Ini bukanlah yang kamu menghancurkan. Ini menang. Ini juga, sesuai yang murung. Marai aja. Masuklah. Mari kita menelek. Ini juga dikursi. Ini juga dikursi. Ini juga dikursi. Ini juga dikursi. Dia ke parah. Balai kotaknya lari ke uang. Apa2 tanah. selingkat saja kalau tai ini kalau dapat tai tai burung kawan-kawan nanti kawan-kawan kawan-kawan 422 4 mili ya sebelum lanjut kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya yang belum like silahkan like inilah salah satu video yang saya dapat saya tidak tahu video ini diambil dimana dan kejadiannya dimana dan kapan yang jelas video ini viral ya saya ambil di di kirimin lah di grup WA nah kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara kita yang memvideokan ini ya ini TKC ini tidak profesional bayangkan untuk mengelas saja harus diulangi lagi digurina lagi oleh tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja lokal padahal kalau sesuai aturan yang masuk ke Indonesia itu kalau tenaga kerja asing adalah tenaga ahlinya nah kita lihat apakah tenaga ahli yang yang kayak ngelas disini tidak ada di Indonesia kan pasti banyak dan bisa jadi hasilnya lebih bagus dari Indonesia kalau kita lihat video ini wah mengelaskan ya nah dan tentunya ini menurut informasi yang berdar gajinya lebih tinggi daripada pekerjaan yang sama ini semoga saja opung luhut luhut lihat ini mungkin selama ini opung ya opung luhut tidak pernah mengetahui secara pasti kondisi di lapangan ataukah mungkin mendapat informasi ya yang tidak mantap di lapangan tidak tidak dapat informasi yang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atau bisa jadi opung luhut hanya menerima informasi yang bagus-bagusnya saja tapi hal yang seperti ini mungkin walaupun tidak tahu maka mudah-mudahan video ini ya sampai ke opung dan melihatnya bahwa tenaga kerja asing dari China yang khususnya bagi yang mengelas yang barang-barang begini ya ternyata kurang baik aslinya bahkan harus diulangi lagi ya harus diulangi lagi oleh tenaga kerja lokal memang serba dilema ya perusahaan-perusahaan yang masukkan makanya bisa diadu ini tenaga kerjanya ini ya yang termasuk yang ngelas ini ya kalau kita dengar tadi kan itu hasil daripada TKC nah tuh yang ngelas yang muradul tuanunya cara ngelas ngelasnya kemudian diperbaiki lagi oleh tenaga kerja Indonesia ini fakta ini ada videonya ini bukan teorinya ya saya secara pribadi belum tahu gambaran dimana ini lokasinya kapan diambil videonya dan di perusahaan mana yang jelas ini kalau kita lihat sekilas di video ini ya menandakan bahwa TKC yang datang itu kategori kita yang kerja seperti ini tidak profesional dan kalah dengan tenaga kerja lokal terkait masalah las ini jadi saya juga meminta kepada pemerintah ya kalau ada kritikan masukkan temuan dari rakyatmu sendiri dari wargamu jangan langsung naik darah jangan langsung kebakaran jenggot tapi dicek dicek kayak seperti video ini dicek jangan pula orang yang membuat video ini malah dipermasalahkan ini kan menyampaikan apa yang ada harusnya harusnya malah bersyukur kasih bonus itu yang videokan ini kasih bonus ya kasih bonus mereka jangan sampai malah dipermasalahkan jangan sampai malah dia yang disalahkan karena memvideokan padahal ini dikasih informasi yang benar kita lihat aja nanti bagaimana nasibnya memvideokan ini apakah ditugur atau mungkin kena sanksi di perusahaan kita lihat aja setelah itu terjadi ya apakah pemerintah membela rakyatnya atau harus rakyat yang bergerak ini kalau tenaga ahli-tenaga ahli yang susah ahlinya bidangnya dan bagus ya kita setuju-setuju sajalah tenaga kerja asing tapi kalau hal-hal yang seperti ini yang terjadi seakan-akan rakyat kita di Indonesia ini tidak ada yang bisa ngelas yang bagus nah faktanya TK Cina lah yang tidak bagus secara ngerjakannya bahkan harus dibereskan oleh tenaga kerja lokal padahal gajinya mungkin tidak sama ya sekali lagi semoga ini ditonton oleh opung opung luhut dan mengetahui bahwa ini ada kegadian begini di lapangan dan jangan disangsi atau diberikan sanksi kepada yang memvideokan yang ngasih informasi begini karena ini adalah fakta ini saja kawan bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih Terima kasih.